So, good evening Oke Jadi, hari ini Kita akan belajar Tentang naratif Paragraf naratif ya So Coba di dulu dimuka modulnya Alaman Modul 5 Modul 5 ya Nah, disitu di modulnya Sudah dapat semua kan Sudah Modul 5 Sampai jumpa Sudah Coba dulu dibaca dulu Mbak Ety Yang pertama Naratif Fokus Fokus On Event Event Coba beda itu Event sama event No, no Event Dia jadi Dia itu Internasinya di Events Kalau Event itu Bahkan Kalau ini Events Event Series 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 Oke Oke A narrative Tells Wait, wait A narrative Tells a story Which focuses on Event Or series Of events In the past Jadi katanya Itu apa Sebuah Narasi Coba Atau Serangkaian Serangkaian Peristiwa Pada waktu Pada waktu Lampau Jadi Jadi kalau Naratif itu Adalah Kalau naratif itu Menceritakan Sebuah cerita Yang fokus Kepada Suatu Peristiwa Atau Serangkaian Peristiwa Di masa Lampau Coba Coba Dibaca Usually Berarti Coba Dibaca Usually In the Order In Occurred Occurred Coba Jadi Occurred Jadi Begini Jadi Maksudnya Itu Jadi Kalau narasi Itu Yang mana Serangkaian Peristiwanya Itu Dia Dalam Secara Chronological Order Secara Beraturan Misalnya Ada Beraturan Misalnya Second Third Dia Beraturan Beraturan Peristiwanya Oke Next Coba You have Heard Recently Apa itu Fiction Now What you heard What you heard Factual Jadi Kalau Ada yang Fictional Ada yang Fact Oke Oke Coba Dilanjut Ika All of them Coba Mbak Ika Mbak Ika Lalu Siapa yang bisa Coba Temu Mbak Zela Bisa Mbak Sri Siapa yang bisa Mela Baca Halo 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 Ada yang bisa Membaca Miss Miss Bisa Baca Ya All of them Are Narratives Because They Tell A Story About Something That Happened Jadi Narrative Itu Bisa Juga Fairytale Story Snowball Movies Art And Fiction Yang termasuk Fictional Bisa Juga Narrative Itu Factual Misalnya News Evening news Itu juga Termasuk Narrative Pokoknya Yang Terjadi Yang Telah Terjadi Jadi The First Important Thing To Remember About Narrative Is That It Tell A Story Jadi Narrative Itu Menceritakan Sebuah Seri Cerita Mbak Ika Halo Kalian bisa dengar Suara Mis gak Coba Dikasih Dulu Kode Sama Mis Diketik Pesan Kalau Misalnya Kalian Gak Bisa Dengar Suara Mis Halo Oke Coba Dulu Dilihat Sekarang Kembali Ke PPT Narrative Tell Stories Jadi Sebuah Narrative Itu Menceritakan Sebuah Cerita Jadi Misalnya Tadi Yang Termasuk Narrative Itu Apa Narasi Itu Jadi Yang Termasuk Narasi Itu Satu Fik Bisa Juga Fiksi Bisa Juga Factual Jadi Gak Harus Fiksi Naratif Itu Bukan Narasi Tapi Bisa Juga Factual Pokoknya Terjadi Sebuah Cerita Yang Telah Terjadi Disebut Dia Narasi Atau Naratif Everyone Has Read Narratives Watch Them On Television Or Heard Them From Other People A Narrative Paragraph Tell A Short Story Or Describe An Event Jadi Sebuah Paragraph Naratif Itu Menceritakan Sebuah Cerita Pendek Ataupun Meneskripsikan Sebuah Peristiwa Oke Jadi Di In Other Words Katanya Dengan Kata Lain Naratif Itu Adalah Sebuah Cerita Tentang A Personal Memory Kenangan Seseorang Atau Memory Seseorang Atau It's About Time Jadi Naratif Itu Tentang Sebuah Waktu Yang Waktu Sangat Penting Yang Tidak Bisa Kamu Lupakan Jadi Itu Dia Naratif Jadi Naratif Itu Sebuah Cerita Yang Terjadi Di Masa Lampau Jadi Naratif Itu Bisa Fiksi Bisa Faktual Oke Next Sekarang Kita Harus Mengetahui What Would Make A Good Narrative On What Jadi Kalau Kita Mengulis Sebuah Narasi Yang Bagus Apa Saja Yang Membuat Sebuah Cerita Itu Bagus Apa Saja Yang Membuat Cerita Itu Tidak Bagus Contohnya Misalnya Biasanya Itu Good Choice Kalau Kalian Membuat Cerita Misalnya A House Fire A Car Accident A Death Getting Lost Scary Oke Jadi Ini adalah Contoh Misalnya Misalnya Contoh Contoh Judul Narasif Yang Bagus Jadi Tadi Kan Katanya Kalau Jadi Naratif Itu Bisa Juga Personal Memo Memori Atau Sebut Personal Naratif Sekarang Kita Mau Menulis Sebuah Narasi Tentang Personal Naratif Jadi Apa Personal Naratif Itu Jadi Misalnya A story That Really Happened Through Story Bukan Fics A story That Happened To Observe By The Writer Atau Juga Yang Diobserve Oleh Penulis Oke Jadi Personal Naratif Itu Juga Sebuah Cerita Yang Buat Pembaca Berpikir Atau Merasakan Seperti Yang Penulis Rasakan Pada Waktu Itu Jadi Sebuah Naratif Personal Naratif Itu Menunjukkan Strong Feelings Jadi Sebuah Naratif Personal Naratif Itu Juga Adalah Sebuah Cerita Yang Ditulis Oleh Orang Pertama Jadi Kalau Orang Pertama Misalnya Miss Yang Menulisnya Miss Yang Menulisnya Dan Pengalaman Miss Sendiri Jadi Kita Menggunakan Kata I Me My Us And We Itu Orang Pertama Saya Ada Kami Dan Kita Kami Itu Dia Orang Pertama Jadi Personal Namanya Juga Personal Naratif Otomatis Kalau Personal Berarti Iya Ditulis oleh Personal Itu Sendiri Makanya Dipakai I Me My Us And We Itu Itu Dia Oke Jadi Kalau Kita Menulis Naratif Tadi Kan Ini Dijelaskan Kalau Naratif Itu Bisa Fiksi Bisa Factual Oke Sekarang A good Narration Bagaimana Ciri-ciri Dari Sebuah Narasi Yang Bagus Itu Pertama It Refills Something Of Importance To You It Refills Refill Itu Menyata Menyatakan Menyatakan Sesuatu Yang Penting Jadi Misalnya Contoh Naratif Misalnya Getting Lost Atau Misalnya Fairytale Nah Jadi Kalau Kamu Menuliskan Sebuah Narasi Yang Berhubung Tentang Fairytale Cerita Narasi Kalian Harus Menyatakan Sesuatu Yang Penting Untukmu Sehingga Itu Penting Buat Orang Orang Lain Atau Pembaca Yang Selainnya It Incluses All Of The Major Events Of The Story Persiwa Melingkupi Persiwa Dalam Sebuah Cerita Itu And Juga It Uses Details To Bring The Story To Life Jadi Cerita Itu Bisa Menjadi Hidup It Presents The Events In A Clear Order Jadi Susunan Persiwa Itu Jelas Misalnya First Second Third Then Atau Usually According To When It Happened Jadi Biasanya Sesuai Didasarkan Pada Kapan Itu Terjadi Makanya Dia In Order Oke Jadi Kalau kita Dalam Menulis Narasi Kalau Kita Membuat Dia In Order Ada Beberapa Transition Coba Dibaca Dulu Apa itu Transition Kemarin kita Belajar Transition Kan Iya Jadi Kalau Kita Untuk Untuk Menghubungkan Dari KMA1 Oke Meanwhile 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 Now Soon Soon Iya So on Itu Beda Lagi So on Jadi Ini Adalah Makanya Dia Katakan Tadi Naratif Itu Karena Berhubungan Peristiwa Jadi Dia Waktunya In Order Misalnya Pakai Transisi Before After During During Itu Apa Selah Selama During Bukan During During Coba During During Bukan During Iya Bukan During Oke Baru While Apa itu While Sementara Later Iya Kemudian Kemudian At Kelas At List Itu Yang Add Tunggu Ini Beda Beda Ya Kalau Ada At List Bisa Bisa Ini At List Paling Tidak Atau Sekurang-kurangnya Kalau ini At Last At Last Terakhir At Last Oke Ini At List Beda Oke Eventually Iya Kalau ini kan Last Terakhir Atau At Last Bisa juga Seperti itu Eventually Ya Meanwhile Sementara Itu Sementara Itu Since Sejak Atau Karena Karena Itu Lantuk Lima Now Oke Sudah Ya Kalau Soon Segera Itu Dia Ini adalah Transition Nah Kan Kemarin Kita Sudah Bahas Tentang Paragraph Jadi Ini Mau Ditekan Sekali Writing A Narrative Paragraph A Narrative Paragraph Has Three Part Coba Dibaca Dulu Mbak Eti Cuman Mbak Eti Yang Bisa Baca Pake Handphone Introduces Introduces Pake S Disini Introduces Di 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 Yeah The Body Share Details Share These Details That Recreate Recreate Dari Creating Create Creating Recreate Nah Jadi Kan Kemarin Sudah Kita Bahas Kalau Sama Kalau Kalian Menulis Writing Paragraph Juga Ada Tiga Bagian Topic Sentence Topic Sentence Introduces The Experiences Atau The Experience Ada Body Sentences Atau Supporting Sentences Namanya Supporting Body Berarti Share Details That Recreate The Experience Selanjutnya Ada Confuse Sentence Reflex On The Experience Selanjutnya Di Confuse Semua Jadi Itu Dia Ingat Bagian Suatu Paragraph Ada Tiga Ada Topic Sentence Body Sentence Kalau Body Sentences Itu Sekurang-kurangnya Berapa Kalinya Bukan At least Ada Tiga Tiga Kalimat Kan Kemarin Kita Bahas Kalau Dalam Satu Paragraph Itu Paling Tidak Ada Satu Topic Sentence Tiga Kalimat Tiga Badinya Satu Conclude Terima 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 Kalimat Dalam Satu Paragraph Bisa Kan Masih Ingat Kemarin Itu Jadi Dalam Satu Paragraph Itu Ada Tiga Bagian Kalimat Ada Topic Sentence Satu Kalimat Baru Badi Sentences Atau Support Sentences Paling Sedikit Tiga Baru Ada Concluding Sentences Kalimat Penutup Jadi At least Satu Paragraph Itu Ada Lima Kalimat Lima Kalimat Jadi Kalau Essay Itu At least Ada Lima Paragraph Satu Paragraph Pembuka Tiga Paragraph Supporting Paragraph Satu Paragraph Penutup Masih Ingat Kemarin Kan Halo Masih Nah Itu Diingat Ini Semua Sebenarnya Diputar Balikkan Oke Jadi Kalau Misalnya Guideline Ini Gimana Bisa Hilang Guideline Of A Narrative Paragraph Kemarin Kita Udah Kalau Mau Itu Kan Buat Draft Dulu Kemarin Dajelaskan Oke Jadi Katanya Write The Topic Sentence Circle The Point Of View List Any Background Information Oke Nanti Bid Kita Ket Contohnya Dulu Ini Coba Ini Adalah Contoh Dari Paragraph Narasi Paragraph Coba Dibaca Dulu I Never Believed Saving 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 Shout 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 Berteriak Iya Shout Shouting The The Object The Object Moved 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 Nya itu Menyentuh Tulang belakang gigi atas Moved Nantalah hari minggu Misa jaring Moved 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 Disappeared. Disappeared. Jadi kalau ada Disappeared itu Muncul. Disappeared itu Menghilang. Suddenly Suddenly The cat disappeared Katanya. Tiba-tiba kucing itu Menghilang. Kemana menghilang gak tahu. Lanjutkan. After the After the object Disappeared I ran all the way Cold Udah-udah kenal itu Cold My best friend I couldn't I couldn't No, L-nya jangan dibaca Couldn't Yeah, I knew She would think I was crazy I never told anyone About About my You were citing Jadi ini adalah Tentang apa? Beristik Pengal Iya, pengalaman Seseorang Jadi kan tadi kan Katanya Kalau naratif itu Naratif itu Bisa fiksi Bisa Factual Factual itu Pengalaman seseorang Yang terjadi Yang telah terjadi Yang telah terjadi Jadi itu adalah Dikelompokkan dalam Narasi Atau naratif Jadi coba Disitu ada Transisinya Masih ingat When Kan Masih ingat Yang mana disini Transisinya Yang pertama ada When Baru Be Before Masih ingat tadi itu After Baru Then Baru Ini adalah When Tergantung Coba Coba Dilihat dulu Masih ingat ini Ada Before Ada Then Ini Ada When Ada After Itu dia Oh Kenapa Oke Itu dia Jadi Kalian harus Pakai juga Ini Transisi Kalau Kalian Menulis Itu Apa Namanya Ini Before Juga ada Before Jadi Dia Terorder Secara Beraturan Nah Ini dia Contoh Ini dia Lihat Ini adalah Apa Namanya Topik Apa Namanya Topik Send Ini dia Topik Sentence Ini TS Topik Sentenya I Never Belive Makanya Dia pakai Warna Merah I I Never Belive In Airlines Before One Night Last Year Jadi Ini Diceritakan Dia Baru Di penutupnya I Never Talk Anyone About Mine Ini Ini dia Bisa Gampang kan Nah Ini dia Semua Jadi Ini Ini adalah Topik Sentence Ini Body Ini Concluding Sentence Concluding Sentence Meta Viewer As Was Ser Nah Kalau Kalian Menulis Narasi Kalian harus Pakai Tensi Sapa Kenapa Kenapa Pakai Tensi Simple Fast Iya Karena Dia Eventnya Di Waktu Lamp Lamp In Fast Berarti Kita Harus Pakai Tensi Sapa Tensi Sapa Kok Semua Kok Enggak Ada yang Bersuara Oke Coba Jadi Coba Dibaca Muhammad Dia Perhatikan Ini Dia Pass Ini Now Ini Future Jadi Pas Disini Dia Oke Oke Coba Muhammad Camel 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 Alive It sounded It sounded It sounded Okay Jadi ini Ini yang di tanda merah Ini adalah contoh Kata kerja berbentuk Pas Maka ada soul Dari kata mana? See Break He break Couldn't stop Go out Check Nah ini semua adalah contoh yang digunakan Ingat ini ada ini apa namanya? Ya Transi Transition Oke Jadi ini adalah contoh transition Coba nomor 2 Ini adalah contoh transition Siisian Kemana selamat menikmati ya, when it's the transition jadi, ini adalah ini peristiwa, ini adalah serangkaan ini serangka peristiwa singkat ini juga, the two men were closing the desert when they heard a loud bang apa itu bang? bunyi 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 it sounded like a river but they were not sure okay apa itu? yang river, apa itu river? senah? senapang ini senapang okay but they were not sure they heard another shot tembakan shot di sini tembakan tembakan but this time something hit the side of the car now they were sure it was a gun gun shot jadi, yang dia sudah meraih ini adalah contoh dari nah, bisa juga kita menggunakan passcontin passcontin coba dibaca selamat menikmati oke, next oke, jadi enggak masuk-masin yang di bawah ini Muhammad tembakan 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 nah itu dia jadi bisa digunakan simple pass juga digunakan pass content ada pass perfect masih ingat rumusnya pass perfect kan pass perfect itu ada head plus berfeter jadi jadi ini dia pass perfect dia pass tapi sudah selesai di waktu gampang, kalau present perfect masih terjadi di waktu sekarang ketika kalimat itu diucapkan tapi kalau sudah lewat kita gunakan jadi disini dia ini dia pass perfect kalau dia present perfect disini bisa oke nah itu dia when i woke up at 8 am the sun was shining and the birds were singing i had slept really well the night before jadi ini adalah semua contoh dari narasi dengan menggunakan pass perfect conti sekarang pass perfect conti coba dibaca dulu he looked oke he had been read he had been reading coba apa itu coba kita di kerjaan dulu change when uh-uh he's done next disun um try it Hmm, let's try, let's try Diffen Okay, suddenly they, coba Suddenly, they heard a strange noise and looked, looked at, yeah Oh, without thinking of the ghost Ya, jadi ingat, untuk apa tadi, pakai tensa padian Kalau itu Hmm Hmm Oke Jadi Mereka itu, mereka tidak bisa bersuara Coba Coba correct the mistakes with the simple past and the past continuous tense Coba, coba dibaca mulai kali pertama, when Langsung di-correct aja, di-correct Hmm, jadi correct, coba baca petunjuknya apa petunjuknya Mistakes Hmm Hmm, seterusnya Coba, coba dibaca yang benarnya Hmm 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 Terima kasih. 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 kita menggunakan kata dat artinya bah artinya kata dat dat artinya bahwa jadi ada perubahan perubahan yang harus kalian ketahui oke jadi misalnya coba dilihat di pipit timis ini tensisnya tensis apa simple pass jadi kalau kita berubah ke dalam bentuk dalam reported speed berubah ke dalam bentuk pasper pasper fake he said he had seen the film the week before last week menjadi the week before oke tadi kan kalau dia misalnya ini dalam bentuk present reportednya dalam bentuk simple simple pass tapi kalau ini dalam bentuk simple pass reported speednya dalam bentuk pasper pasper fake oke ini dia perubahan waktunya kok untuk today bisa juga pakai yesterday gak apa-apa itu oke ini dia perubahan waktunya coba ini gimana ini dia yang harus kalian laporkan coba mbak eti ini tensisnya apa tensis 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 sampai ini simple hmm coba buat ke dalam reported speed the Delhi mail said It was Hmm, jadi dia berdalam bentuk Simple Pass Nah, bisa Mantapnya, kan? Hmm Oke Ini Hmm Hmm He would love it You menjadi People Oke Coba ini contohnya Oke Oh, ini dia berbentuk Simple Pass Berarti kita sudah berbentuk Pass Per Hmm Benwald said It had made him Me menjadi Him Kenapa Menjadi Kenapa Menjadi I Ya Benar Oke Oke How about this one Time out Say You menjadi People 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 Nah, itu dia You menjadi People Sama kayak ini tadi Hmm Hmm Okay Okay You menjadi People You shouldn't miss it It made me Love Ben 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 Was It had made him Love Jadi itu dia Tentang reported speed Coba misalnya kalau kamu bilang Ehm I am I am reading Coba Buat dalam bahasa-bahasanya Nur I am reading I am reading Aku yang bilang I am reading Kamu bilang Sekarang sama teman-temanmu He was She was read Kan Tadi kan present Present tense I am reading Berarti she was read She was reading Bisa Itu dia Itu dia Ada yang mau ditanya? Contohnya lagi Hmm Eddie Is Studying English Miss Enggak Iya Atau contoh yang lain Eddie Ulang-ulang dulu coba Miss Eddie Is Studying Coba Iya Set Iya Bener Kok si 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 Eddie sendiri yang bilang Gimana? Buat dalam bahasa-bahasa Buat dalam bahasa-bahasa report Eh 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 I Ke C Dan Iya Si I Itu dia Tentang